selamat menikmati kali ini ya saya mau ajak teman-teman semuanya itu naik MRT Jakarta di area new normal ya di 2021 jadi udah lama banget nih gak naik MRT jadi mumpung Jakarta mau naik MRT jadi mungkin prosedurnya mungkin sama gak seperti tahun 2020 kita coba guys ya selamat menikmati 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 kita naik dari stasiun MRT di rubuh atas guys nah di depan ada pengencekan lagi nah untuk naik MRT ini guys kita disini harus punya kartu yaitu multitrip yaitu khusus MRT jadi bisa diisi ulang saldonya pada mesinnya tapi kalau misalkan kita tidak punya kita bisa pakai flash yaitu flash seperti ini guys bisa pakai flash dari BCA dari BNI itu bisa yang penting flash kalau misalkan kita tidak punya kartu multitrip ke MRT guys nah kalau mau isi saldo yang MRT ini guys ini mesinnya kita taruh disini nah saldo kita kelihatan disini guys saldo saya ada 9.000 ya jadi kalau misalkan mau isi ulang tekan aja disini pilih nilai isi ulang ada 10.000, 20, 30, 50, 100, 200 kayak gitu nah nanti kalau misalkan kita mau isi ulang berapa aja nah nanti uangnya dimasukin disini terus nanti stroknya keluar dari sini kembalikan dari sini nah disini ada keterangannya nah disini ada keterangannya oke ya 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 untuk ke MRT kita ke bawah guys ya jadi untuk ke keretanya kita ke lantai bawah tanah lagi di swim terima kasih kita naik arah yang ke lebak buls kita nunggu nya disini guys ini yang kaga kuning ini untuk ke antriannya nah ini tanda hijau nya ini nanti untuk mendahulukan yang keluar dulu jadi kita masih nunggu keretanya guys dan ini rute nya guys ini posisinya saya di dubu atas jadi paling untung yaitu di punaran HI saya posisi di dubu atas terus mengelewati setiap budi bedungan hilir istora senayan asean blok M blok A hajinawi cepetiraya padmawati sampai lebak bulus jadi MRT Jakarta ini cuma dari bundaran HI sampai ke lebak bulus 28 menit aja kita turun di cepetiraya dan ini MRT ini lumayan cepat guys ya jadi biasanya kita kereta-kereta biasa jarak tempuhnya 1 jam setengah bisa 2 jam ini cuma 25 menit sampai 28 menit aja jadi kereta cepatnya Jakarta ya dan untuk tarifnya guys itu bervariasi kayak gitu jadi makin jarak jauhnya jarak jauhnya makin jauh ya itu makin mahal itu kalau misal saya dari dubu atas ini sampai ke Cipetiraya itu kurang lebih 10 ribu jadi jadi gak semua dipatok 10 ribu kayak gitu kalau misal kita mungkin ke budungan hilir atau istora kayak gitu itu paling cuma 3 ribu atau 4 ribu ke blok M paling cuma 5 ribu jadi makin jauh makin mahal itu paling akhir itu dilebak bulus kalau lebak bulus kurang lebih 11 ribu kalau gak 12 ribu kayak gitu jadi saldo juga saldo kita juga harus mencukupi guys kita masih nunggu keretanya datang para penumpang yang terhormat selamat siang dari selamat datang dari akhir-akhir yang terhormat selamat siang dari ketidakar terhormat siang dari selamat menikmati 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 Kepada para penumpang, pohon dapat berkembang di area pertandingan atau tidak dulu. Silahkan di desain naik kereta selanjutnya. Terima kasih, to all passengers. Please take the desi image mark. If you can find any, please move to another car. Thank you. Jadi semuanya ada batas-batas negasias. Jadi ada Sosialis dan Senior. Setiap kursi juga di AIS. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton